burung 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 gokeek oke, akhirnya gua nyampe Monumen Perjuangan, asik oke, this is it gua ini ada janji sama seseorang eee, mana nih? wooo gila, Tandi Malik Abdullah ooooooh oke ini matiin dulu kali ya oke bentar, gua nggak kangen sama orang ini nih gila, gila-gila ini oke, kita satu persatu anjir ganteng banget, gila helmnya apa yang ganteng ya? aduh, aduh, ini kan penampak kegantengan waduh, boy oke oke, kita oke, akhirnya ke oke, bentar bentar, gua ini excited banget ketemu juga gitu karena ini susah banget cari waktu dan ini juga hujan tuh hujan tuh kita tuh nggak diperbolehkan kayaknya bikin video bareng gitu ya gadoanya ambilnya sibuk pisang iya, nya juga sama loh nih, helmnya dibuka sedikit boleh ini hujan sedikit lah, masih aman ya? aman ya oke, oke guys nih, yang pada request ini kita ketemu Moto Vlogger Hits Bandung anjir, sebandung raya siapa yang nggak kenal Dhandi Malik Abdullah? nggak gitu juga aduh, akhirnya kita ketemu juga ya? Alhamdulillah, walaupun susah waktunya tapi bisa ketemu juga oke, ini banyak banget yang pengen gua bahas terus gua juga pengen ngetes dia nanti pakai t-rex gua bagaimana rasanya gitu ya mau belajar Willy dong sama Amopi anjay nih, masalahnya dia tuh sekarang kayaknya sama cewe terus gitu guys nah itu tuh ceweknya ganti-ganti nggak ya? nggak, aku mah setia tapi kalau udah putih ya nyari yang baru oke, dan ini guys ini namanya bunglon ya? si bunglon, si bunglon oke, ini dia si bunglon, masih baik-baik aja dari terakhir ketemu Alhamdulillah, baik-baik aja terakhir ketemu sama gua tuh bikin video kita dimana? yang di Honda Honda ya? yang sponsor Honda terakhir di sana, Cimahi itu berapa tahun yang lalu ya? 3 bulanan tadi ya? udah lama pisan 3 bulanan ya? 3 bulanan udah lama kita bikin video di Honda, motor kita ya malah dong ya bener yang penting sponsor masuk oke, dan ini gimana nih hujan ya? oh hujan ya kita tuh banyak banget nih kegiatan kita sebenernya asli 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 dan kita ngerencanain tuh dari beberapa minggu ke belakang ya? iya kemarin aku ke Jakarta, Bobi ke Jakarta jadi susah waktunya iya bener tapi ini serius banget nih susah banget buat ketemu dia nggak tau nih kesibukannya sekarang apa nih? kalau boleh gua tau nih kesibukannya diam di rumah serius nih, dia sibuk banget tuh seolah susah banget record-record aja lah nyari-nyari kesibukan sendiri record-record aja oke, tapi vlognya sukses lah sekarang udah berapa? 300-300? 380-an mau 400 ya? mau 400, doain 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 oke, mau 400 nih support terus dan di Malik dan banyak banget sebenernya yang mau gua omongin ini hujan sedikit aman nggak? aman-aman aja sih gak masalah takutnya sakit gitu nanti kan aduh udah biasa ke hujan aduh sih nih, untuk kontennya gua liat tuh ada pelok bucin tuh hits banget tuh piusnya yang gede tuh alhamdulillah itu gimana tuh? kalau boleh gua tau tuh? iya, bucin itu sebenernya keseharian aja gitu kista percintaan yang di videokan kayak gitu oh gitu terus itu ceweknya nggak bisa dipindah jokin ke sini gitu ya? jangan ya? udah, udah udah nggak boleh nah, tapi banyak banget di komennya di komen gua, di komen dia juga mungkin katanya collab sama Dandi Malik iya bener, banyak banget, banyak banget pada minta collab alhamdulillah sekarang kesampean ambil bi, makasih waktunya ih, sama-sama loh sama-sama, karena susah banget gitu ya dan gua juga mungkin nanti kalau ada waktu nanti kita riding bareng iya 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 ya mudah-mudahan nggak hujan ini hujannya cuma mancing-mancing kita sih ini hujannya cuma ngegertak doang ngegertak doang ya ngegertak doang oke, dan tadi gua ngomongin bucin terus ada lagi trio, trio apa tuh? trio Barbar trio Barbar, lanjut bawa motornya itu wah gila semuanya loh nah itu mah nama Panggung Doa kalau bawa motor jalan tetap santai oh tetap santai ya santai santai dan ini hujannya tambah gede loh panas tapi tambah gede, kumah air aduh aduh, oke guys, ini gua bikin video hujan-hujan gua, kalau gua sih nggak masalah sih ya dianya tuh nggak masalah santai 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 nah ini gua pengen lihat juga ke perlengkapan dia gitu ya kita review barangkali dia belum nge-up soal perlengkapan ridingnya nah ini.. mau review apa? nih, kita review apa yang dia pakai gitu ya dari.. untuk motor kan motor R6 dan kita udah.. udah pernah review udah pernah review ya udah pernah review sekarang helm helm ini AGP apa nih? ini GPR GPR ini yang baru ya? yang baru ya yang sama.. siapa namanya? ini Rossi sama Hayden Rossi sama Hayden Rossi sama Almarhum Hayden iya Almarhum Hayden gua padahal Hayden kesukaan gua soalnya.. nomor panggung gua 69 oh iya iya benar 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 iya ada ada nah ini.. gua sama harganya nggak masalah ya nggak apa-apa ini sekitar berapa nih berarti? ini.. kalau full sama freezer hampir 20 kan? hampir 20 kan? hampir 20 ya? wah gila sih lihat ini pertanyaan gua kenapa beli yang beginian gitu? walaupun lu mampu nih nah beli yang beginian tapi kan untuk parkir untuk gimana eh? emang ya.. hutan gede hutan gede hutan gede gila tuh suaranya bisa dipindah kesini nggak sih? ganti silinder ganti silinder nggak itu apa? launch control apa-apa sih? launch control? iya, yang itu itu 290 bisa gak sih? lancreter bisa pasang dimana aja 290 bisa? bisa bisa tapi suaranya gak bisa berubah kayak gini ya? gak, itu mah emang idlenya sih tadi mah emang idlenya sih R6 nya ooookey dan katanya ini mau dijual ini? waduh enggak 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 oh yaudah dituker tuh hahaha aduh oke guys tadi gue habis nanyain motor terus tadi kan nanyain helm ini kan gue ngapain helmnya tadi kan merskap atau? iya kita, ini helm tadi harga eh, oke jadi ini helm kisaran berapa tadi harganya? ini kisaran barunya itu di Rp18an sih Rp18an? Rp18an, tapi kalau include visor ya mepet-mepet Rp20an, visornya Rp1.5an wajar, nah masalahnya kenapa si visornya itu selalu diganti gitu? emang jelek apa gimana? karena bawahnya itu kan clear iya kalau dipakai buat siang hari itu gak enak silau gitu, tapi kalau pakai yang gini enak ooookey kalau pakai yang dark berarti yang hasilnya disimpan? yang hasilnya disimpan terus untuk ini Sena? eh iya? nah Sena ini sekitaran Rp3 jutaan? Rp3 jutaan Rp3 jutaan ya jadi kalau di total ini helm doang itu sekitar? ya sekitar? ya sekitar 2 sekian lah ya Rp2 jutaan Rp3 jutaan oke itu untuk helmnya yang kita tanyain dulu aja ini untuk sarung tangan ini ini dry berapa tuh? Rp3 jutaan Rp3 jutaan, terus ini? itu bala kelapa Rp100 jutaan Rp100 jutaan? lumayan gak gitu doang Rp100 jutaan nah itu untuk seperangkat ridingnya dia yang ini bagus ya, tinggal untuk kalau jeans aduh... ini gue jadi konten ini loh nah what? iya teman pada ini kasutnya yuk kita lihat isinya dia ke mana-mana, bawa apa aduh aduh ya kita lihat anjж ini ada Micro-D 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 oke, gue pengen bisa lihat moto vlogger hits D20 Bandung bawa bawangnya apa saja gitu kamera kamera Canon Canon berapa tuh? M6, M6, ok ini M6, GoPro, Hero 8, siap Oh di bawah semua, Hero 4, bawah 2, bawah 2 Dan ini kelengkapan lainnya, sama tas Taichi, wah guys terus jam tangan loh, jam tangan gila Main serang banget gitu loh, ini gimana dimasukin lagi, dimasukin lagi Simpan aja di luar lah, ok simpan aja, aman, lihat itu ini nih, wow, oh ini jaketnya juga nih, jaketnya jualan ya? branding sendiri lah, coba-coba branding sendiri, tapi dijual kan? dijual, dijual so, barangkali yang mau nih, yang udah tau dia kan pasti banyak juga dan mungkin belum tau cara ordernya, ini dari mana nih? ini ada IG-nya Speed Limit lihat aja, di cek aja, top pass-nya juga ada Speed Limit tapi yang model ini udah sold out, pengguna aja next produknya lagi oh, next produk ada? next produk ada oke, ini berarti merchandise pribadi ya? iya, merchandise sendiri oke, itu jam apa sih? aduh, aduh jamnya kenceng banget loh oke, dan itu untuk sepatu, gue jadi ke review ini loh kenapa jadi ke Outfit? jadi ke Outfit loh, nanggung nih soalnya ini, jaketnya sendiri, jeans terus sepatunya, tuh kalian bisa nilai sendiri lah tapi ini dia sekali riding, di luar motor aja udah puluhan juta gitu nah, tapi kita fokus lagi ke helm, emang ketika bawa helm beginian kan nggak merasa insecure gitu kan? kalau misalkan ke mall atau kemana, kan itu wajib di bawah dong? bener, bener kalau bawa helm beginian ya ke mall, mending di bawah aja, jin-jin soalnya banyak kejadian, walaupun dititip di penitipan helm, sering hilang sering hilang? sering hilang? ada itu yang gitu? banyak, oh iya? hanya mending di bawah aja oke, berarti yang di bawah-bawah tuh bukan cuma untuk gaya gitu kan? bukan, tapi emang keamanan juga keamanan ya? keamanan juga karena kan untuk sebagian orang mungkin kan untuk gaya juga, kalau helm mahal kan lumayan ya? iya, banyak kan kayak, ini helm gua nih mahal nih nah, kayak gitu tapi untuk dari segi keamanannya, berarti ini aman banget, makanya mahal juga ya? ini kan yang dipakai MotoGP juga, jadi ya aman lah aman lah ya? aman-aman nah terus di samping helm ini, ada lagi helm yang mungkin yang biasa-biasanya, kalau lu pakai riding? ada sih ARAI nah ARAI bukan yang biasa, gua nanya yang biasa dong nggak ada ya? nggak ada lagi anjay, jadi lu orang kaya su? enggak kan, emang suka aja gitu oh suka mahal bukan berarti buat gaya, tapi buat safety gitu anjay, keren loh guys nah, ini untuk motornya, dan ada keinginan nggak untuk pindah motor? untuk ganti gitu dari si bunglon ini? pengennya nambah ohhh pengennya nambah? pengennya nambah pengennya nambah, nambah lihat-lihat, nih kan suka bareng irdam juga kan? bener dia juga sering ugal willy-willy itu ugal banget nah dia, tapi dia nya juga udah willy-willy gitu loh nah, ada keinginan nggak untuk menseriuskan itu ke arah situ? pengen, pengen, pengen pengen banget, tapi kan irdam memang basicnya udah arogan ya? iya udah jago willy, jadi ya gampang gitu kalau aku masih belajar dulu, mungkin Abobi bisa ngajarin? aduh iya, teori-teori nya sedikit mungkin ya? iya boleh, boleh, boleh karena iya, kalau dari, dia udah jago lah gitu, padahal kan udah hits, udah uuuuuh pokoknya maaf oke, itu dia, jadi untuk, apa sih namanya cara menyikapi nih, ke gua tuh kadang banyak orang yang ngomong bahwa untuk yang pada pake moge itu rata-rata orangnya pada sombong, pada tengil nah menurut lu sendiri, yang lu juga pake moge gitu lu moto vlogger, lu juga pake moge, gimana menyikapi kata-kata kayak gitu tuh? mungkin banyak yang pake moge itu dibilang arogan, kebut-kebutan sebenernya bukan arogan sama kebut-kebutan sih tapi kita pake moge itu kenyamanannya itu emang nyaman banget jadi kalau kenceng itu gak kerasa lagi kenceng, gak kerasa lagi ngebut oke jadi comfort banget gitu kalau bawa motor itu gak kerasa lagi ngebutnya, tau-tau lihat vidometer 100, 150, kayak gitu oh gitu ya jadi bukan karena bawa moge arogan kebut-kebutan, enggak juga sih enggak juga? enggak juga, bahkan ini kan gigi satu aja bisa 130 gigi satu doang? gigi satu 130, makanya ya bukan arogan, tapi emang motornya kayak gini dan ketika dibawa lawan juga, ini mesinnya kurang bagus ya? kalau dibawa pelan malah overheat overheat ya? panas, gak bisa dibawa pelan oke, nah dan untuk lo ini berarti dipakai sehari-hari kan? iya, agak daily agak daily ya? agak daily ya? nah itu gimana, rekomen gak punya motor 600cc dipakai daily ini? kalau 600cc mungkin masih rekomen ya, karena si panasnya belum terlalu panas kayak 1000cc, jadi enak lah buat harian masih bisa lah ya? masih bisa tapi panas tetep kan? panas, R6 ini motor terpanas di 600cc setahun aku ya? iya motor terpanasnya wow, terus kenapa masih bertahan? anjay karena nyaman hehehe kalau udah nyaman sih saya waduh gila, gila, gila nah sekarang guys, kita coba nanya kita kan ini pertama ketemu, jadi kita habisin nah sekarang, lo punya cewe nggak nih? ayo loh terseru lagi lagi renggang lagi renggang lah ya? aduh oke, ini ceweknya nih nggak diakuin nih emang lagi emang ada sesuatu lah ya? emang lagi iyalah namanya hubungan pasti ada pasang surutnya oh anjay, tapi suka sama cewek ya? iya dong iya dong oke oke guys, mungkin nanti gue juga nyobain apa namanya bonceng-bonceng diawili ataupun gimana nanti 20 months later oke guys, ini gue udah keluar tadi karena agak ada sesuatu hahaha kita bubar jalan wah, dipersulit banget loh bikin video sama dia loh asli ada aja halangannya ada aja ya nggak tenang gitu aduh, dan ini rame banget tuh lihat motor disini banyak banget motor kita udah keluar dan keluarnya pun dengan cara yang agak ekstrim ya ya iya kan aduh kecau-kecau perjuangannya ekstrim ya aduh guys, udah lah ya, videonya segitu aja ini guys, waktu watching mungkin nanti gue willy-willy di danau lu masih ada nyali nggak willy-willy bareng gue nih gas lah gas gas untuk yang pada komen ke gue komen bareng dia yaudah collab bener-bener ntar kita collab kita baru ketemu gitu untuk yang pernah request komen aja di bawah kita harus ngapain gue sebenernya banyak challenge buat dia sih hahaha aku juga udah banyak konten sih tapi ntar lah kita jadwakan lagi bisa lah ya masih banyak waktu ya aman-aman-aman kita ini buat ketemu aja janjiannya beberapa kali ini udah beberapa kali gagal sekarang dipaksain taunya kayak gini di situasinya di lokasinya iya udahlah ya guys tengok-tengok-tengok guys, gue Bobby Sun Raider dan di balik sampai jumpa di video selanjutnya bye tada